Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini Anwar Jadang media kerajaan beri ruang debat antara calon Kota Menteri. Berita sepenuhnya, pengerusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim hari ini mencadangkan kerajaan membuka ruang kepada semua calon yang bertanding untuk berdebat secara terbuka. Kata Anwar, cadangan itu wajar diberi perhatian kerana ia boleh mengangkat imej Malaysia di mata dunia sebagai pengamal demokrasi yang matang. Katanya, hasrat kerajaan memberikan ruang berkempen secara sekata itu memang dialu-alukan apabila ia turut melibatkan calon PH. Lantaran itu, saya mencadangkan agar satu debat terbuka dianjurkan di antara calon Kota Menteri dari PH, BN, dan PN, Perikatan Nasional yang bertanding di Melaka katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa berkata, dia sedia menimbangkan cadangan untuk memberi ruang kepada calon PRN Melaka berkempen melalui stesen televisyen dan radio kerajaan. Laporan bernama menyatakan Anwar berpendapat ruang itu juga boleh diberikan kepada calon pembangkang. Menurutnya, ia difikirkan perlu kerana kerajaan memahami kekahan di alami parti politik dan calon untuk berkempen dengan pelbagai syarat ditetapkan pihak berkuasa. Untuk rekod, PRN Melaka dijalankan dengan prosedur operasi standar SOP yang ketat bagi mengekang penularan COVID-19. PH dan BN sudah menamakan calon masing-masing untuk jawatan Ketua Menteri jika mereka berjaya mendapat sokongan mencukupi bagi membentuk kerajaan. PH menamakan Adli Zahari sebagai calon yang menakala BN memilih Sulamian Mat Ali. Kedua-dua mereka pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri sebelum ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa komen anda. Kita datang jumpa lagi. Bye-bye.